PASANGAN SUAMI-ISTI DI KOTA PALEMBANG Pasangan suami-istri di kota Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban tindak kejahatan pembegalan bersenjata api oleh sekelompok pria tidak dikenal. Korban pembegalan tersebut berinisial hais 32 tahun dan istrinya, Amerika Warga Talanggepu, Perumahan Grand Citraman di Ridua, Kecamatan Gandus, Palembang. Kapol Sekilir Barat 1 Palembang Kompolro Itambunan di Palembang, Jumat mengatakan, peristiwa yang dialami oleh pasangan suami-istri itu terjadi saat mereka melintas di Jalan Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat 1, Kamis 21 Maret 2022 malam tadi sekitar pukul 19.00 WIB. Sementara itu, korban khas mengatakan, peristiwa itu berlangsung saat ia dan istrinya dalam perjalanan pulang usai dari menghadiri acara yasinan di rumah saudara mereka di kawasan Padang Selasa, Dukit Besar. Menurut dia, mendapat itodongan senjata api tersebut, mereka pun refleks langsung berlari menyelamatkan diri, bahkan istrinya sampai nekat nyebur ke aliran sungai yang berada di pinggir jalan sambil berteriak minta tolong. Kemudian, para pelaku yang memiliki postur tubuh tinggi besar itu. Kemudian, para pelaku yang memiliki postur tubuh tinggi besar itu, kata dia, dengan cepat langsung membawa kabur sepeda motor mereka ke arah luar jalan Tanjung Barangan. Di monitor barusan yang kejadian ini.